Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di vlog Juru Baca Saya Asanas Pahani, kita ngobrolin puisi lagi Ada yang nanya di video sebelumnya Sajak yang baru itu seperti apa? Saya mau jawab itu sekarang Tapi kalau Anda mengikuti video-video saya sebelumnya Menonton dengan cermat Pasti bisa menyimpulkan Baru itu apa? Kebaruan dalam puisi itu apa? Kebaruan dalam seni itu apa? Tapi oke, saya jelasin Saya dalam menggeluti puisi itu Beranjak dari satu pemahaman bahwa Bahasa memungkinkan Bahasa mediumnya puisi itu ya Alat ucap puisi itu ya Memungkinkan Pengguna bahasa Mengucapkan sesuatu Dengan cara yang berbeda-beda Satu hal Satu persoalan Bisa diungkapkan Dengan berbagai cara Bahasa memungkinkan bahasa memungkinkan itu Bahasa punya potensi Untuk digali oleh penggunanya Untuk menciptakan pengucapan yang berbeda-beda Bukan hanya dalam puisi Tapi juga dalam kehidupan sehari-hari Dalam kehidupan sehari-hari Keberbedaan itu tidak penting Yang tidak dikejar Yang dikejar adalah kejelasan Dalam komunikasi itu ya Keringkasan Tidak bertere-tere Atau kesopanan Seperti itu ya Dalam puisi Karena ini ranah estetis Maka Keberbedaan itu Dimungkinkan Oke Oke Balik lagi Itu pijakan dasar Puisi Dalam video-video saya ini Dalam tulisan-tulisan saya juga Lalu Nah Puisi itu apa? Puisi itu kan dua hal Satu Mau ngomong apa? Kedua Bagaimana cara ngomongnya? Mau bicara apa? Bagaimana cara membicarakannya? Mau menyampaikan apa? Dan bagaimana cara menyampaikannya? Mau ngomong apa? Tema Bahan Itu kan sama saja Selamanya gitu Itu-itu aja kan Tentang Kesepian Kehilangan Kerinduan Kemarahan Kebencian Kebahagiaan Kesenangan Protes kepada penguasa Cinta tanah air Ketuhanan Perasaan bersalah Terhadap Tuhan Rasa Ketidakberdayaan hamba Di hadapan Tuhan Hampir semua Penyair menulis hal-hal itu Berulang-ulang Ya karena memang itu Persoalan manusia Dan itulah bahan Abadi Yang ditulis manusia Masalahnya kemudian Kenapa puisi masih menarik Untuk kita geluti Selalu memikat kita Karena cara ucapnya Bisa bermacam-macam Penyair-penyair yang Piawai Yang rajin Bereksperimen Yang Menggali Potensi Keberbedaan Yang disediakan Yang disediakan oleh Bahasa itu Bisa Menemukan Cara ucap Yang berbeda Atau menciptakan Cara ucap Yang berbeda Untuk hal-hal yang sama Tadi Untuk hal yang Membosankan Tadi itu Membosankan Ya aku cinta padamu Itu Semua orang Membutuhkan kalimat itu Menyampaikan perasaan Cintanya kepada seseorang Misalnya kayak gitu kan Sama aja kalimatnya Aku cinta padamu Maknanya sama Artinya sama Struktur kalimatnya sama Subjek Predikat Objek Dalam puisi Aku cinta padamu Yang ingin diucapkan Itu Hal-hal Hal yang klasik itu Hal yang Berulang-ulang itu Dan semua orang Membutuhkan itu Bisa diucapkan Dengan cara yang Bermacam-macam Dalam puisi Aku cinta padamu Itu bisa jadi Sangat tidak terbatas Jumlah saja Yang mengungkapkan Hal itu Itulah kebaruan Itu gitu loh Jadi Cara ucap Atau Cara mendekati Sebuah tema Misalnya tema Tentang kematian Didekati dengan Cara apa Begitu Itu yang juga bisa Bisa membuat Satu saja itu Menjadi baru Karena caranya Mendekati tema Caranya menggarap tema Itu berbeda Dengan penyair yang Sebelumnya Yang sudah Yang sudah pernah Mengucapkan Atau menggarap tema itu Jadi kebaruan itu Bisa muncul dari Cara Menggarap tema Satu Yang kedua Caranya Mengungkap Mengucapkan Apa yang ingin Diucapkan Yang dia ambil Dari sebuah tema itu Jadi Itulah kebaruan Dalam puisi Menurut saya Bagaimana caranya Ya Menciptakan kebaruan itu Dengan cara Cara menghayati Dengan cara yang khas Yang otentik Menghayati kehidupan Yang temanya Berulang-ulang itu Kemudian Kemudian Kita bagaimana Memahirkan Penggunaan Penguasaan Terhadap Perangkat-perangkat Puitika Kemudian Menggunakannya Dengan cara yang khas Mengkombinasikannya Memilih Perangkat mana Yang akan kita gunakan Untuk mengucapkan sesuatu Yang juga Kemungkinannya Tidak terbatas Dan masih Bisa juga Menawarkan sesuatu Yang baru Dari kemungkinan-kemungkinan itu Itu Penjelasannya Mudah-mudahan Jelas Dan tonton video-video Yang sebelumnya Banyak sekali Bicara soal itu Dan semua Pembicaraan ini adalah Bicarakan bagaimana Mengucapkan Mendekati sebuah tema Dengan cara yang khas Yang berbeda Dan bagaimana Cara mengucapkan sesuatu Dengan cara yang juga berbeda Itulah tantangan Dunia puisi Itulah Dunia puisi masih menarik Buat kita Untuk di Untuk atik Untuk diulik Terima kasih Mudah-mudahan Jelas Terima kasih Ketemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih